Intro Sebanyak 309 calon jamaah haji kota Jambi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah telah menjalani tes swab PCR yang pertama pada selasa 14 Juni 2022 kemarin. Testing COVID-19 yang dibiayai oleh pemerintah kota Jambi ini dilakukan oleh pihak Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi. Adapun hasilnya, dua orang jamaah calon haji dinyatakan positif COVID-19. Jamaah calon haji kota Jambi yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut harus menjalani isolasi mandiri selama tiga hari di rumah sebelum nantinya dilakukan tes swab PCR kembali. Kasih penyelenggaran haji dan umroh kantor kemenang kota Jambi, Muhammad Sayuti, meminta para jamaah calon haji yang positif COVID-19 untuk tidak terlalu stres dan harus terus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dikatakannya, dua jamaah calon haji kota Jambi yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut sempat mengeluhkan sakit tenggorokan dan pilat. Ia menambahkan, seluruh jamaah calon haji kota Jambi akan kembali menjalani tes swab PCR COVID-19 ke-2, yang akan dilaksanakan 72 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan. Hasil testing COVID-19 ini akan menentukan bisa tidaknya, jamaah calon haji kota Jambi berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Jika hasilnya positif, maka keberangkatan jamaah calon haji yang bersangkutan akan dilakukan pendundaan hingga tahun depan. Supaya lebih hati-hati, lebih menjaga kesehatannya lah. Istirahat banyak, jangan lebih banyak keluar lagi, ke mall, ke mana gitu kan. Serap betul di rumah. Sampai nanti PCR, 3 hari sebelum keberangkatan, 72 jam, sebelum masuk ke asrama haji ya. Dimasuk ke asrama haji itu semua sudah negatif. Tinggal lagi proses keberangkatan, tanggal 24 itu masuk, nginap sampai malam, tanggal 25 pagi, kita naikkan ke bis, sampai berangkat ke Batam. Batam juga perani transit sekitar 3 jaman lah. Yang 12.50 itu sudah mulai bergerak ke Jeddah langsung. Karena kita ini di lombang kedua kan. Berarti hasil test yang positif itu sudah pengaruh baik? Yang dua itu ya? Ya, gitu dah. InsyaAllah memang disuruh istirahat lah sekitar 3 hari ini, nanti bisa diulang lagi. Mudah-mudahan diulang itu tidak ada lagi kan. Nah, kemarin memang yang dua itu saya sudah telepon. Memang dia merasakan dirinya memang sudah nyaman. Rasanya memang ada tenggorokan itu sudah enak gitu kan. Biasalah kalau sudah dipilih ataupun ada tenggorokan yang sudah ada enak itu ya biasanya mungkin itulah. Jadi saya heboh. Jangan stres, jangan banyak pikiran tentang itu. Ya mudah-mudahan tiga hari sudah karantina di rumah, mandiri, di soman mandiri di rumah, dipiksa lagi. Lepasidakota Jambi siap, dipiksa kembali lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang positifnya lah. Sudah negatif semua. InsyaAllah. Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV. Terima kasih. Terima kasih.